Pemerintah melonggarkan penggunaan masker di tengah kondisi COVID-19 di Indonesia. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Demikian penyatuan Presiden Jokowi Dodo yang memutuskan untuk melonggarkan penggunaan masker di tengah kondisi COVID-19 di Indonesia. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diperbolehkan tidak memakai masker. Meski demikian, Jokowi menekankan penggunaan masker tetap berlaku bagi warga yang berkegiatan di duangan tertutup dan transportasi publik. Penggunaan masker juga tetap berlaku bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit bawaan atau komorbit. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa untuk membahas tema menarik kita hari ini, menyikapi masyarakat yang bebas masker di luar ruang, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Pandu Riono. Beliau adalah epidemiolog dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Pandu. Selamat pagi, Mas. Apa kabar? Salam sehat, Pak. Ya, sama-sama. Kita sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik dengan perkembangan dari COVID-19 di Indonesia. Pemerintah akhirnya memberikan kelonggaran lebih lanjut begitu bahwa aktivitas masyarakat di luar ruangan boleh tidak memakai masker ini. Pak Pandu, tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi kalau kondisi pandemi di Indonesia terkendali itu betul. Ya kan, jadi kita melihat tren di kasus baik yang terkonfirmasi, yang masuk rumah sakit, dan kematian terus turun, sangat rendah. Dan ini yang memang kita sudah melewati ujian dari mudik lebaran kemarin. Tidak ada perubahan yang signifikan yang terjadi pada pandemi yang seperti pada sebelumnya. Artinya, di mana imunitas penduduk dan perilaku penduduk yang sudah taat untuk prokes sudah bisa menekan penularan dan menekan dampak akibat penularan. Sayangnya, sayangnya kebijakannya tidak sesuai. Sesuai seharusnya pelonggaran yang di, apa, pembatasan kegiatan masyarakat yang kita sebut sebagai PPKM yang seharusnya dilonggarkan. Yang kalau perlu dihentikan. Karena itu sudah tidak akurat lagi atau tidak sesuai dengan kondisi seperti itu. Dan kita tetap harusnya memakai masker. Baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Karena masker itu bagian gaya hidup kita. Sudah dua tahun pemerintah bekerja keras mengedukasi masyarakat untuk pakai masker. Kenapa? Kemudian dilemahkan dengan mengizinkan untuk buka masker. Oke, tapi alasannya begitu dengan kondisi yang semakin tadi terkendali begitu. Apakah ini masih belum tepat saat ini, Pak Pandu? Belum tepat karena kondisi terkendali betul. Tetapi penularan masih ada. Pandemi belum selesai. Artinya, risiko penularan masih tetap terjadi. Vaksinasi booster cakupannya masih belum tinggi. Kita ingin semua penduduk kalau bisa mendapat vaksinasi booster. Dengan demikian, maka kita boleh lebih percaya diri bahwa penekanan risiko penularan akan semakin rendah. Dan sulitnya adalah kalau begitu diizinkan atau sebenarnya kebijakan itu tidak perlu di ucapkan. Karena masyarakat tidak terpaksa untuk memakai masker. Indonesia tidak pernah ada regulasi memaksa atau wajibkan kalau tidak dikerjakan akan kena penalti. Jadi semuanya sudah sesuai dengan kemauan masyarakat. Dan saya kira gaya hidup ini sangat membantu kita karena bukan hanya COVID-19 tapi untuk penyakit lain, untuk mengurangi risiko polusi, dan sebagainya. Ini yang menurut saya, janganlah gaya hidup ini yang cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dengan antrian. Itu akan tetap harus dipertahankan seharusnya. Oke, Pak Pandu. Tapi kan Pak Pandu juga memberikan panduan bahwa di dalam ruangan, transportasi publik, kita memang masih diwajibkan untuk mengenakan masker. Iya, tapi kan jadi orang bingung terlalu detail informasinya. Oh saya lansial, saya harus pakai masker. Oh saya di dalam ruangan, harus pakai masker. Oh di luar ruangan, seperti orang yang berolahraga, itu pakai masker. Itu tidak tergantung dari banyaknya orang. Setiap kita melakukan interaksi dengan manusia lain, dengan masyarakat, atau dengan tidak banyak orang, itu tetap ada risiko. Tapi kalau kita menggunakan masker, atau setiap orang menggunakan masker, risiko itu yang akan semakin rendah. Jadi sebenarnya tidak perlu ada ucapan, kebijakan pemerintah yang mengizinkan buka masker. Silahkan pakai masker dan sebagainya. Tadi siapa saja. Baik, lantas yang perlu diwaspadai, lebih lanjut untuk penyakit-penyakit yang disebabkan virus begitu. Ini apa saja begitu? Karena kan, okelah, COVID masih ada. Tapi kita tahu berkembang saat ini, ada hepatitis akut, kemudian di Amerika Serikat ada cacar monyet, begitu ya Pak, yang dikhawatirkan. WHO sendiri ini akan menjadi suatu sebaran yang masif juga ke seluruh dunia, begitu Pak Pandu. Iya, itu yang kita khawatirkan. Jadi COVID-19 ini, walaupun risikonya sudah melurun, tapi kemungkinan risiko penyakit lain yang ditularkan dengan cara yang sama, dengan droplet, dengan udara, itu akan tetap ada dan akan semakin meningkat. Jadi kita jangan hanya melihat COVID-19, bahwa ada penyakit-penyakit lain yang potensial akan menggantikan dan itu hanya bisa ditekan risikonya, karena risikonya hampir sama dengan gaya hidup yang sehat, memakai masker, menjaga kebersihan, cuci tangan, dan sebagainya. Itu menekan risiko penularan penyakit-penyakit yang kita khawatirkan akan muncul setelah COVID-19. Baik, dari sisi epidemiologi, dari perkembangan kondisi lingkungan yang ada saat ini di Indonesia, apakah memang cukup rentan dengan penyebaran penyakit-penyakit infeksius seperti ini, Pak Pandu? Iya, cukup rentan, karena risiko, apalagi di negara berkembang, seperti Indonesia, di kota-kota besar kan indeks polusinya masih tinggi. Itu juga mengganggu sebagian risiko penduduk untuk menghidup udara yang sudah terkontaminasi. Jadi juga banyak orang seperti kuman mycobacterium tuberculosis, itu Indonesia nomor tiga sebagai kontributor kasus, jumlah kasus secara global. Artinya masih banyak. Dan itu akan banyak ditekan. Bisa kita menekan kasus itu, satu adalah mencegahnya. Karena kalau sudah diobatnya akan lebih sulit, apalagi kalau kumahnya sudah resisten. Jadi pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu sebaiknya tetap dilakukan. Karena itu bagian dari kaya hidup. Dari public health issue, kita harus bisa menekan banyak penyakit yang belum selesai agendanya. Bukan hanya COVID-19. Ini yang menurut saya, kita harus memperkuat, menjaga, dan mempertahankan gaya hidup kita, hidup sehat. Karena kondisi di Indonesia berbeda dengan negara-negara yang mungkin sudah maju dan tingkat polusinya sudah bisa diatasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan pelonggaran penggunaan masker dalam ruangan terbuka merupakan salah satu langkah secara bertahap transisi dari tahap pandemi menuju endemi COVID-19. Yaman Kes menambahkan, masyarakat Indonesia saat ini sudah memiliki kekebalan terhadap varian baru COVID-19, terutama Omikron. Kekebalan masyarakat terbukti melalui hasil serosurvey atau survei antibody COVID-19. Budi menyebutkan, hasil serosurvey pada Desember tahun lalu menunjukkan 86,6 persen penduduk Indonesia sudah memiliki antibody terhadap SARS-CoV-2. Dan pada Maret 2022 menjelang mudik lebaran Idul Fitri, serosurvey kembali dilakukan di wilayah Jawa dan Bali. Hasilnya, hampir 100 persen penduduk sudah memiliki antibody terhadap COVID-19. dan memerlukan penerapan yang bertahap. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden adalah merupakan salah satu langkah untuk kita mulai secara bertahap bertransisi dari pandemi menjadi ini. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Ya, Pak Pandu, baru saja statement disampaikan juga oleh Pak Menkes, begitu Pak Budi Gunadisadikin yang menyebutkan bahwa memang ini adalah masa transisi dari pandemi menuju endemi COVID-19. Apakah ini memang suatu langkah yang sudah dipertimbangkan dengan matang, Pak Pandu? Iya, kita sekarang sebenarnya langkah itu kan kita belum tahu bahwa sampai kapan kita bisa menyatakan masuk endemi. Tapi yang sekarang sudah terbukti adalah pandemi sudah terkendali. Itu yang paling penting. Dan tugas kita adalah mempertahankan pengendalian pandemi ini sampai beberapa bulan mendatang. Dengan demikian, maka kita bisa lebih percaya diri bahwa betul-betul memasuki tingkat endemi. Itu bukan berarti tingkat kewaspadaannya harus berubah. Yang menurut saya yang perlu dikoreksi adalah dalam masa transisi ini bukan pelonggaran maskernya, tetapi adalah pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat. Karena kalau kita mendengar argumentasi yang diucapkan oleh Bapak Presiden adalah untuk pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh menghilangkan atau menghentikan PPKM. Silakan masyarakat beraktivitas, silakan masyarakat memulihkan ekonominya, berbisnis, bekerja, tidak ada lagi pembatasan harus bekerja dari rumah, tetapi tetap diwajibkan atau dianjurkanlah memakai masker, dan juga yang belum vaksinasi booster, segera vaksinasi booster, karena dari hasil serosurvei bulan Maret yang lalu, itu mereka-mereka yang sudah di booster, itu ternyata kadar anggap budinya yang terbaik, tinggi sekali, dibandingkan bulan Desember. Itu artinya, kita sekarang dalam kondisi yang bisa terkendali, walaupun setelah pasca mudik, adalah karena sebagian penduduk ada persyaratan sebelum mudik sebaiknya di booster, dan ini yang harus dilanjutkan, karena kita harus mempertahankan ini sampai betul-betul kita memasuki pandemi yang kita cita-citakan bersama. Oke, berarti bisa dikatakan vaksin ini masih menjadi game changer untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, dan harus dikejar bahwa seluruh penduduk Indonesia sudah masuk dalam tahapan booster, ada begitu Pak Pandu? Betul. Oke, tapi bagaimana dengan tadi, bahwa tingkat tahanan tubuh masyarakat Indonesia ini sudah cukup kebal terhadap COVID-19, apakah tetap PPKM yang menurut Anda ini yang masih perlu dibicarakan lebih lanjut begitu penanganannya? Ya, jadi PPKM sekarang kalau perlu direndahkan semuanya di wilayah Jawa-Bali, yang terendah. Kalau pemerintah sudah mau menghentikan PPKM sebagai intervensi untuk mencegah lonjakan, untuk dihentikan, bukan sebagai pilihan utama lagi, maka itu diizinkan, karena kondisinya memungkinkan. Kondisi yang pertama adalah tingkat imunitas penduduk yang luar biasa tingginya. Di Jawa-Bali itu 99,2, ambang harus 100 persen. Tetapi, dari hasil survei, itu ada sebagian penduduk, ada peningkatan 86 persen, ada sebagian penduduk yang tidak naik, bahkan cenderung turun. Karena apa? Karena belum melengkapi vaksinasi, karena belum di booster. Jadi, vaksinasi masih menjadi andalan kita, karena kadar antibody itu bisa menurun setelah 6 bulan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Pada penduduk yang sudah menjadi penurunan kadar antibody, kalau ada varian baru yang muncul dan kemudian menyebar masuk ke masyarakat, kemungkinan terjadi lonjakan lagi. Itu yang kita tidak inginkan. Kalau kita rendah, turun, landai, tidak perlu ada lonjakan. Lonjakan Omikron itu adalah lonjakan kita yang terakhir. Janganlah ada lonjakan walaupun lonjakan itu kecil, karena akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Oke, batasan berarti sekitar 6 bulanan lah apabila memang mereka yang sudah masuk vaksinasi tahap 2 harus segera mengejar untuk tahapan ke booster. Tapi bagaimana? Dan kita tahu implementasinya di lapangan juga masih terus berlangsung hingga hari ini. Begitu Pak Pandu bahwa booster masih terus digiatkan juga oleh beragam pihak. Ya, itu yang menurut saya edukasinya masih teruskan. Jadi kuncinya di edukasi dan memberikan insentif. Misalnya, kemarin salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Presiden yang bisa melemahkan upaya untuk meningkatkan cekupan booster adalah diizinkan untuk bebas tes antigen dan PCR bila sudah lengkap vaksinasinya. Padahal sebelumnya adalah perseratannya bukan lengkap vaksinasinya lengkap dan mengerti hanya dua kali. Tapi sudah di booster. Nah, ini yang seharusnya kebijakan yang dikeluarkan Bapak Presiden kemarin itu sebaiknya dikoreksi karena kita masih mempunyai suatu upaya untuk meningkatkan booster itu dan terbukti dari hasil evidence survey mereka yang di booster itu memang tinggi dan saya kira dengan ada yang di booster sekarang mungkin sampai Agustus sampai akhir tahun kita bisa menikmati yang landai seperti sekarang sehingga kita betul-betul tahun 2022 ini adalah tahun dimana kita betul-betul masuk fase endemi yang stabil. Ya, Pak Pandu kita akan lanjutkan kembali lantas strategi apa yang harus diterapkan oleh pemerintah tadi Pak untuk menjaga kurva tetap landai kemudian kebiasaan ataupun lifestyle yang Anda katakan tadi untuk memakai masker ini masih tetap dipegang teguh begitu oleh masyarakat ya, jadi sebaiknya pemerintah merencanakan strategi transisinya jadi tahapan-tahapan dari bulan ke bulan apa yang harus dimonitor dan dikomunikasikan ke masyarakat karena kita butuh sekali dalam pengenalian pendanung ini adalah peranan masyarakat ya kan karena kan tadi Pak Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi bahwa sebenarnya pemberitahuan Presiden itu adalah menguji bahwa masyarakat itu sekarang diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk memilih perilakunya ya, tapi bukan berarti dilepas tapi harus diedukasi terus jadi strateginya adalah tetap melakukan edukasi tetap mengajurkan karena Bapak Presiden tidak melarang pakai masker tetapi hanya mengizinkan boleh tidak pakai masker tapi pilihannya bukan dari Pak Presiden tapi pilihannya dari kita semua nah ini yang artinya masyarakat terus di edukasi tetap dianjurkan pakai masker walaupun tidak tidak apa diperbolehkan untuk lepas masker kedua adalah strategi yang penting tadi vaksinasi harus ada cara-cara target yang benar dimana kita harus vaksinasi lengkap 70% di bulan Juni ini harus tetap tercapai kemudian di bulan Juli Agustus booster juga minimal sudah di atas 50% itu dia target yang harus terus dikerja oleh pemerintah tapi kalau dari kalangan epidemiolog begitu menilai dari tingkat kedisiplahan masyarakat menggunakan masker saat ini apakah memang sudah menjadi habit yang baik ya sebagian tetap mempertahankan itu surprise bahwa sebagian bukan menentang tapi tetap akan mempertahankan pakai masker dengan banyak alasan tapi apapun alasannya itu menjadi faktor motivasi yang paling kuat dan motivasi itu jangan dilemahkan lagi dan sebagian yang masih ragu-ragu atau sudah melepas masker kalau melihat temannya pakai masker seringkali mengganggu oh kenapa harus pakai masker karena presiden boleh lepas masker tapi kan sebaiknya jangan ada melemahkan juga teman-teman yang sudah tetap pakai masker jangan di bullying jadi sebaiknya orang yang tidak pakai masker ayo kita pakai masker lagi jangan cepat cepat dulu dan dengan demikian maka kita saling mengingatkan karena tanggung jawabnya sekarang pemerintah menyerahkan kepada kita semua kesehatan itu adalah sangat mahal kalau kita sampai sakit untuk kembali sehat tidak mungkin 100% dan biaya mahal kedua bahwa kita tanggung jawabnya bukan di pemerintah tanggung jawabnya pada diri kita sendiri betul dan keluarga begitu ya Pak Pandu betul sekali oke lantas kalau kita melihat dengan kondisi saat ini Pak Anda melihat proses dari transisi endemi sendiri di Indonesia ini on the track saat ini oh ya kita bisa Indonesia itu bisa sekarang mengendalikan pandemi itu on the right track karena kita memilih strategi vaksinasinya pada penduduk-penduduk yang memang bersiko kedua pada wilayah-wilayah yang bersiko daerah-daerah yang angglomerasi kemudian kita terus menganjurkan pada masyarakat untuk tetap prokes dan kemudian kita menerapkan PPKM dengan batasan yang dinilai secara objektif itu semuanya strategi yang menurut saya menjadi perhatian dunia dan bisa menjadi contoh atau kita bisa sebarkan bahwa ini strategi yang terbaik dimana tidak perlu lockdown 100% tapi kita bisa memanfaatkan kegiatan sosial masyarakat masih tetap diizinkan tetapi penurunan akan terus terjadi bila misalnya vaksinasinya ternyata bisa menjangkau populasi yang bersiko jadi yang bersiko yang paling penting supaya mereka tidak mengalami dampak buruk akibat penularannya belum selesai yaitu masuk rumah sakit atau meninggal sehingga kematian di Jakarta beberapa minggu yang lalu sempat 6 hari berturut-turut zero jadi itu suatu kewajiban yang apa suatu prestasi luar biasa di nasional juga angkanya sangat rendah positivity rate-nya di bawah 1% dan sebagainya ini menurut saya terus dipertahankan jangan sampai kita menjadi ah sudah selesai jangan kita harus tetap pertahankan untuk bukti bahwa kita betul-betul sustain mengakhiri pandemi kita ingin mengakhiri bukan hanya masuk endemi kalau endemi masih ada penyakit ya betul-betul itu Pak Pandu jadi yang penting tetap aktivitas ekonomi kita katakan bisa terus berlanjut begitu tapi jangan kendor bisa terus berlanjut dan tidak perlu dihambat silahkan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk ekonomi bisa pulih dengan baik yang paling utama tetap jangan kendor untuk vaksinasi boosternya kemudian jangan kendor juga untuk memakai maskernya begitu ya Pak Pandu ya baik betul sekali Pak Pak Pandu terima kasih banyak atas sharing yang Anda berikan semoga kita segera masuk ke dalam menuju tahapan begitu endemi kemudian kita akan segera lepas dari COVID-19 di Indonesia sambil tetap tantangan-tantangan berikutnya adalah penyakit-penyakit virus lainnya begitu ya Pak Pandu ya betul sekali selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali salam sehat Pak Pandu terima kasih